Intro Penyebab MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika digelar 27 lap. MotoGP Mandalika 2022 dipastikan akan digelar di akhir pekan depan, tepatnya pada 18-20 Maret 2022. Untuk yang belum tahu, balapan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat itu pun memiliki 27 putaran, ternyata ada alasan yang mendasarinya. Seperti yang diketahui, MotoGP akan balapan di sirkuit Mandalika pada bulan ini. Seri Indonesia sendiri merupakan balapan kedua dalam kalender MotoGP 2022. Nantinya MotoGP Mandalika 2022 akan berlangsung sebanyak 27 putaran. Jumlah lap balapan pada MotoGP Mandalika itu sama dengan sejumlah sirkuit ternama dunia, termasuk sirkuit Riccardo Tormo, sirkuit Philippe Aisland, sirkuit Le Mans Bugatti, dan sirkuit Mizano. Angka tersebut pun tidak diambil tanpa alasan. Sesuai dengan regulasi yang diterapkan FIM, balapan MotoGP berlangsung selama 40-45 menit dengan jarak tempoh 100-130 km. Hal tersebut membuat jarak tempoh MotoGP Indonesia menjadi 27 putaran dengan panjang lintasan 4,3 km. Maka balapan ini nantinya akan berlangsung dengan jarak tempoh 113 km. Kebetulan, sirkuit Riccardo Tormo, sirkuit Philippe Aisland, sirkuit Le Mans Bugatti, dan sirkuit Mizano juga memiliki panjang sekitar 4 km. Tidak heran, lintasan tersebut juga menempuh jarak serupa 27 putaran. Tidak hanya itu, catatan waktu sirkuit Mandalika dengan lintasan lainnya juga serupa. Sebagai contoh, waktu terbaik di sirkuit Mandalika dibuat oleh pebalap Repsol Honda, Paul Espargaro, yang mencatatkan 1 menit 31,060 detik. Sementara di sirkuit Riccardo Tormo, waktu terbaik dipegang oleh Francisco Bagnaya. Ketika menjalani GP Valencia lalu, Bagnaya membuat waktu 1 menit 31,042 detik. Bagnaya juga memegang catatan waktu terbaik yang nyaris serupa di sirkuit Mizano pada MotoGP San Marino 2021 lalu. Dia menorekan waktu 1 menit 32,171 detik. Tentunya dengan 27 lap itu, balapan MotoGP Mandalika 2022 akan sangat panjang. Berbagai kemungkinan bisa terjadi. Menarik tentu menantikan siapa pebalap pertama yang akan menang di MotoGP Mandalika untuk pertama kalinya. Terima kasih telah menonton!